Oke, selesai ya video pertama. Ya, selamat malam semuanya. Kembali lagi nih. Selamat pagi. Malam. Ya, teman-teman sudah pada hadir nih ya. Diingatkan kembali nih ke grupnya. Yang sudah bisa kita mulai. Oke, sudah jam 20.30. Tepat waktunya. Sebentar, kita cek dulu. Oke. Pembukaan sikit lah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wa salatu wassalamu ala syirafil ambya iwan mursalin. Wa ala alihi wa sahabihi ajamain amma ba'du. Puji syukur. Marilah sama-sama kita panjatkan hadir Allah SWT. Yang mana pada hari ini kita telah diberikan kesehatan ya. Serta kesempatan untuk dapat hadir di acara webinar experience. Yang sudah ditunggu-tunggu nih oleh teman-teman. Bagaimana caranya memanfaatkan pengalaman selama kuliah. Untuk sebagai fresh graduate arsitektur. Oke. Salamu berikan salam. Tak lupa pulang. Kita sanjung sajikan. Frankwa Nabi Musar Muhammad SAW. Dia telah membawa kita dari alam kebodohan menuju alam yang berilmu pengetahuan. Ya. Di sini sudah ada langsung saja pemateri kita. Kak Yusrifai Katami. Halo Kak Yusrifai Katami. Halo Pak Yusrifai. Halo Pak Yusrifai. Ini muka aku agak gelap sikit ya. Gimana? Muka aku agak gelap sikit ya. Ya. Pakai senter nih Bang. Kurang ini. Kurang apa? Facial. Facial. Aman-aman. Yang penting suaranya jelas. Habis itu. Ya gambarnya jelas lah. Oke. Yang penting presentasi materinya yang luar biasa. Ditunggu-tunggu nih. Oleh teman-teman. Siap. Bismillah. Oke. Dan teman-teman semua nih yang sudah hadir. Yang kami sayangi. Yang kami banggakan juga. Oke. Kita mulai saja ya. Yang pertama. Untuk. Perkenalanan dulu mungkin. Dari saya. Yaitu Tema Mbak Ritki. Bisa teman-teman panggil Ritki. Selaku moderator ya. Yang bandu acara hari ini. Dari mulai pukul 20.30. Sampai dengan selesai. Sekitar 1 jam setengah lah. Oke. Mungkin teman-teman di sini. Yang belum menyalakan kameranya. Mohon diaktifkan kameranya teman-teman. Biar kita nanti sekalian diskusi langsung. Dengan Kak Rifai. Dan lebih menarik ya. Lebih interaktif. Yang ingin bertanya silahkan nanti. Bisa langsung bertanya. Atau gimana nih Kak Rifai? Boleh nanti sambil jalan. Kalau ingin bertanya silahkan aja. Jadi sesi kali ini kita Bang Kiki bebas. Kita kayak ngobrol aja lah. Ngobrol santai. Tapi positif. Oke. Siap. Ya jadi teman-teman. Ya Bang Rifai ini juga selaku CEO dari Design Studio ya. Dan saya sendiri manajer dari Design Academy. Ya jadi untuk acara hari ini. Teman-teman bisa mengetahui nih. Bagaimana alur dari cerita selama Bang Rifai. Pengalamannya mulai dari masa-masa kuliah. Apakah beliau ada mengikuti organisasi dan sebagainya. Yang nantinya akan dimanfaatkan pada saat beliau memegang Design Studio. Untuk program arsitekturnya. Oke. Untuk CV gak usah lagi ya Bang Rifai ya. Sudah lah ya. Lagi lah ya. Oke lah ya. Eh masih lagi lah ya. Terus lagi lah ya. Mungkin kalau kondisi ini juga. Eh udah langsung. Nanti aku cerita aja. Oke. Nanti cerita aja langsung pengalamannya. Langsung saja. Dan ya terakhir mungkin. Ya perkenalan dari Design Academy. Apa sih Design Academy itu? Design Academy adalah satu platform ya. Satu badan organisasi atau saha gitu. Yang menyediakan berbagai macam pelatihan arsitektur. Nah jadi teman-teman di sini kita akan. Di Design Academy. Biasanya kami juga melakukan pelatihan. Yang mana teman-teman bisa dapat skill untuk. Menemukan langkah-langkah solusi dari masalah arsitektur. Dan juga bagaimana cara mendapatkan kepercayaan dari klien. Serta menjawab semua kendala. Yang teman-teman rasakan selama ini. Oke. Mungkin itu saja ya pendahuluan dari Siku. Mungkin kalau kita sebelum mulai nih. Kita tanya-tanya dulu nih kepada teman-teman. Yang sudah hadir. Ya teman-teman. Boleh kita buka kameranya nih. Ya di sini ada Ibu. Ibu atau Kak nih panggilan ya. Sari Sulisilawati. Halo Kak. Mungkin ini ya. Fotonya doang. Halo Kak. Ya Kak. Dari di mana nih Kak? Boleh kenalan kita dulu. Kita santai aja. Ya Kak. Kalau boleh tahu asal daerah dari mana nih? Dari Bandung. Oh dari Bandung. Ya ya. Saat ini kuliah atau sudah kerja atau gimana? Masih kuliah. Oke. Masih kuliah ya. Semester berapa nih Kak? Semester delapan. Oke. Semester delapan. Ya salam kenal Kak ya. Dari Design Studio. Saya Riki dan pemateri kita Kak Ripai. Ini lagi dari yang... Oh lagi-lagi ada Pak Parwi Janto. Ya. Salam Pak. Senyap senyum. Salam Pak. Selamat malam nih. Selamat malam. Sehat Pak hari ini? Ya sehatnya Manula lah. Oke. Alhamdulillah ya. Ini di rumah atau di mana nih Pak? Di rumah ya. Seperti biasa ya. Di atas, di pantau, di atas. Oh gitu. Ya baik-baik. Mau dengerin anak-anak muda apa sih yang diumumnya? Ya betul. Kita bincang-bincang lagi nih Pak. Bersama dengan Kak Ripa ya. Pengalaman selama kuliah nih. Kita apakah bisa dimanfaatkan nih selama kuliahnya untuk ke proses jenjang karirnya ke depan. Salam Pak. Oke. Selanjutnya kepada Kak Ma. Terakhir nih ya. Dari Kak Mawar nih. Yang menyalakan kamera nih. Halo Kak Mawar. Dari mana nih Kak? Dari Bali. Kota Singaraja. Dari Bali ya. Oke. Oh Kak Ma, Mawar nih juga daftar kelas kita ya? Ya. Oke. Mantap-mantap. Ini dari universitas apa Kak ya? Kuliah atau gimana nih? Kuliah. Baru mau semester 3. Oke semester 3. Di universitas apa ya? Universitas Udayana. Oke. Mantap-mantap. Salam-salam kenal Kak dari Desain Studio dari Aceh. Ya. Salam kenal juga. Salam kenal juga. Oke. Teman-teman yang belum menyalakan kamera bisa menyalakan kameranya ya. Kita akan memulai materi yang sudah ditunggu-tunggu nih. Karena juga sudah pukul 20.37. Sudah lewat 7 menit untuk perkenalan. Maka yang ditunggu-tunggu akan segera tiba. Yaitu materi oleh Kak Rifai. Ya. Kita persilahkan kepada Kak Rifai. Silahkan. Kak Rifai dengan segala hormat. Oke. Terima kasih Bang Kiki. Terima kasih sudah membawakan acara kita hari ini dengan luar biasa. Iya. Terus ya. Aku juga agak kurang semangat nih karena sakit sikit. Terus jadi pulang kampung kan. Oh ini dari kampung atau di rumah? Di Sabang udah. Oh di Sabang. Kemarin sakit ya. Sepertinya kayak gini. Ya tapi tetapin lah. Tetap. Ini enerjik ya. Tetap ingin memberikan yang terbaik ya. Untung kan. Oke. Mantap. Oke. Terima kasih. Sudah diberikan kesempatan. Halo kawan-kawan. Perkenalkan aku Yusri Pai. Aku principal arsitek lah di Design Studio dan juga CEO-nya. Dan sedikit tentang aku pribadi. Aku punya pengalaman arsitek kuliah itu di UNSIAH. Di Universitas Syahkola di Aceh itu 4 tahun. Dan aku juga punya background bisnis. Kayak gitu. Aku udah pernah udah menjalankan Biro Arsitek ini sudah selama 3 tahun. Gitu. Jadi kami udah pernah mendapatkan 20-an lebih proyek. Dari furnitur sampai arsitektur. Sekarang kami lagi ada proyek di Lampung. Pengerjaan salah satu pos di Lampung. Ini juga tantangan bagi kami. Karena ini proyeknya jauh dari kota kami. Kita harus gunain Google Earth. Kita harus banyak nanya. Gitu-gitu lah. Dan juga mencari tahu mungkin tentang simbol-simbol tertentu. Mungkin kayak asrama. Kalau misalnya posnya untuk kebanyakan pasarnya itu untuk akpol. Ya berarti kita harus menggunakan simbol-simbol akpol. Gitu-gitu lah. Nah jadi kurang lebih background aku seperti itu. Aku juga pernah bisnis. Tapi bukan bisnis artilitek. Aku bisnis makanan pernah. Aku pernah bisnis juga jasa. Pengantaran barang dan sebagainya. Jadi maksudnya emang aku juga dapat beberapa kali penghargaan. Itu di bidang bisnis. Dan juga sempat dapat penghargaan di TKI Mai. Hong Kong atau TKI Mai ya. Temu karya milik asetur Indonesia. Itu sempat juara satu master plan di salah satu dusun di sana waktu itu. Mau ingat screen absen nih lupa. Jadi teman-teman yang sudah hadir ya. Jangan lupa di akhir sesi nanti kita akan mengirimkan link absen. Yang untuk dapat sertifikat yang mengisi absen. Jadi jangan lupa untuk mengisi absen di akhir sesi nanti. Oke itu saja. Lanjut Pak Karifah. Oke siap. Oke aku izin siap screen. Oke. Wih, aku nggak muncul ya. Sorry. Oke dia nampak. Nampak, nampak. Wih, wih, ya. Oke. Oke jadi hari ini kita akan membahas memaksimalkan experience selama kuliah sebagai sajun arsitektur. Nah sebelumnya kita ngobrol dulu nih. Kayak biasa-kebiasaan aku. Aku nanya dulu sama kawan-kawan tentang kenapa kalian ikut webinar ini. Permasalahan apa sih yang membuat kalian datang ke webinar ini. Boleh share nggak di komentar atau mau ngomong langsung silahkan. Nanti Bang Giki tolong support like lagi ya kalau misalnya ada yang ngomong. Oke siap. Ada nggak kira boleh di komen. Aku nunggu kurang lebih 2 menit ya. Silahkan teman-teman membagi ceritanya. Kebanyakan kan kawan-kawan dari lulusan arsitektur itu pas selesai itu banyak kebingungan sih. Aku juga ngerasa ke kawan-kawan hampir semua kawan-kawan aku kebingungan setelah dari kuliah. Nah mungkin apakah itu juga permasalahan kalian? Itu boleh di-share di kolom komentar supaya kita bisa membandingkan dengan topik yang akan aku bahas. Apakah benar yang aku bahas ini? Dan juga sebagai data aku kan, permasalahan apa? Jadi Design Academy ini kan juga pengen tagline kita tuh arsitekkan diri mesti mungkin sama munculkan atau seribu arsitek untuk Indonesia. Nah seribu arsitek untuk Indonesia di mana ketika arsitek-arsitek ini muncul dengan jumlah yang banyak kayak gitu dan ilmu yang benar ya. Kita bakalan banyak melakukan perubahan. Nah itu yang kami harapkan gitu. Dari fan-in-fan yang kayak ini. Oke ada nggak yang ingin share tentang kenapa ikut kegiatan ini? Ini aku apa ya? Cat aku nggak muncul ya? Cat. Oh belum ya kak. Oke. Ada mungkin kak Mawar ada mungkin yang pengen kenapa sih ikut webinar ini? Kenapa tertarik kayak gitu? Nggak asalan boleh juga. Oke. Reza Razai, Tantri. Selama kuliah saya pernah jadi ketua himpunan arsitek. Itu lomba-lomba nasional yang ternyata final pernah menang juga asal lurus. Saya mau buat studio sendiri tapi bingung dari mana. Oke siap, keren. Jarang-jarang yang ngomongin pengen buat studio kan. Hampir semuanya kan. Ya juga mungkin pengen buat studio tapi dihatam dengan kenyataan kayak gitu. Nanti kita coba bantu. Kita diskusi lah. Aku bukan yang udah topel ya. Tapi aku pengen share apa yang udah aku capai kayak gitu. Dan semoga ini bisa menjadi referensi lah. Yang lain ada kira-kira yang mau share tentang cerita-ceritanya? Atau pengen tanya sesuatu boleh? Atau kenapa ikut webinar ini? Ada nggak kira-kira? Boleh di-check, boleh di-resen. Oke, kita lanjutkan ke pertanyaan kedua. Kawan-kawan, boleh nggak yang... Jadi aku akan kasih instruksi ke kalian. Kawan-kawan udah selesai kuliah atau belum? Kalau memang kalian belum... Pas aku tanya yang belum kuliah, nanti raise hand yang belum kuliah. Yang belum selesai kuliah maksudku. Dan kalau yang udah selesai, nanti aku panggil juga raise hand. Boleh ya? Setuju ya? Setuju ya? Siap, setuju. Oke, siap. Setuju. Kita mulai dulu dari yang belum selesai kuliah nih. Boleh nggak di-resen? Oke, lebih asal-sabila. Ada tiga orang. Yang lain? Udah lulus semua? Oh, oke. Enam. Aku nggak nampak semua nih. Berapa orang nih? Banyak nih. Dua, empat, enam, lapan, sepuluh. Ya, ya. Lagi-lagi. Lagi-lagi. Ayo, ayo, ayo. Ini raise hand aja nih. Nggak ada sudah. Lampak, dua belas. Ya, terus. Lanjut, lanjut. Oke. Kalau udah berhenti, kita bakalan tanya yang lain. 14 orang tadi, paling banyak. Kok turun? Ini, dia berhenti dah, resennya. Oh, iya. Memang berhenti sendiri. Oke. Oh, alah. Tapi tadi paling banyak, paling banyak 14 ya. Dari 60 orang. Enggak sih. 16 kayaknya. 16 ya? Oke, 16. Skip ya, 16. Aku catat dulu nih. 16, belum selesai kuliah. Oke. Oke. Jadi sisanya udah selesai semua ya berarti ya? Enggak tuh juga nih, Bang. Mungkin ada yang memang ini fokus di usaha. Enggak tuh juga, Bang. Bisa juga. Coba kita tanya ya. Yang udah selesai kuliah berapa orang? Oke. Yang selesai kuliah. Silahkan. Lima. Oke, tadi mungkin yang sebelumnya ya. Yang udah selesai kuliah, silahkan angkat tangan. Kita coba menganalisa. Jadi, tujuannya aku pengen membandingkan nanti hasil dari kawan-kawan ini. Dari yang jumlah resen dengan nanti topik yang akan kita bahas. Banyak gak orang-orang yang udah selesai kuliah tuh ngerasain apa yang aku bilang nanti. Oke. Yang aku pengen coba. Kayaknya banyak yang belum selesai kuliah ya berarti ya. Tapi berarti bagus sekali sih kalau memang belum selesai kuliah. Maksudnya ini kesempatan kalian untuk gak melakukan hal yang sama gitu. Maksudnya kesalahan yang sama. Benar-benar. Oke, keren-keren. Berarti cuman satu orang ya. Udah selesai. Oke. Berarti banyak kan dari kita nih belum selesai. Oke. Gak apa. Boleh diturunkan tangannya. Makasih kawan-kawan udah berpartisipasi tadi. Kita udah melakukan quick survey yang nanti kita akan. Kalian akan terjawab lah. Tadi sebenarnya kayak pertanyaan-pertanyaan awal tadi dan kebetulan cuma si Razzi kan ditanya. Tapi nanti aku akan pas dari materi-materi ini akan relate dengan apa yang kita bahas. Oke, aku akan mulai lagi. PPT-nya. Memaksimalkan experience. Jadi dari kata-kata ini kalian udah terbayang lah. Pengalaman yang kita dapatkan di kuliah itu seberapa penting, seberapa berpengaruh, dan seberapa berdampak dengan perkuliahan kita. Oke, Kak Mawat tadi ada chat ke... Ya, ngechat. Saya selama datang sama SMK mulai kerja kak freelance gitu bikin gambar. Oke, berarti gak S1 ya. Oke, oke, siap. Berarti gambar-gambar rumah, terus lanjut kuliah juga sambil kerja freelance juga tentu. Dari situ aku dapat pengalaman, tapi rasanya masih kurang. Jadi aku ingin dengerin pengalaman kakak. Oke, keren. Jadi kawan-kawan, sebenarnya kayak gitu ya. Ini tadi real kali pengalaman dari orang. Beliau yang udah lulusan SMK itu dapat proyek dan juga pengen upgrade diri. Maksud aku, ada kawan-kawan kita yang malah udah mungkin SMK-nya juga udah harsitek ya. Tapi kok dapat proyek itu kok susah gitu. Nah, aku rilapah ternyata ada kesalahan dari cara berpikir kita yang dibangun ketika kuliah. Oke, sorry. Oke, suatu hari, aku ini cerita sikit, kita buat seperti dongeng-dongeng. Hidup seorang mahasiswa sitik yang kuliah dengan baik. Ya, ada kuliah mahasiswa sitik dan juga mungkin lulusan SMK atau apa gitu ya. Ini jangan terlalu dipikirin. Terus mendapatkan IPK sempurna, menyelesaikan tugas kuliah dengan baik dan lulus tepat waktu. Nah, ini dia nih. Anggap aja Kiki. Kiki senang. Dia begitu bangga akan pencapaiannya. Sampai suatu momen yang dinantikan pun tiba. Wisuda berjalan penuh khidmat. Wisuda nih ceritanya. Oke. Waktu pun berlalu, tentu dengan hasil ketiga kuliah yang sangat memuaskan, dia pun yakin bahwa dia langsung akan mendapatkan pekerjaan yang bagus. Kalian yang akan menghubunginya dan dia akan mendapatkan proyek yang banyak. Tapi kenyataannya tidak. Oke, sampai sini dulu. Aku pengen, aku mau tanya sih sama yang tadi belum, apa yang udah selesai kuliah. Yang udah selesai kuliah, kira-kira sama nggak yang dirasain dengan apa yang gue cerita tadi? That's three ya tadi? Kayaknya itu tadi, Kak. Itu udah... Sangkut ya? Oh, udah sangkut sih. Ini yang udah tamat kuliah sih, boleh cerita? Boleh, boleh share. Masyarakat, kita bakalan coba mengaitkan nanti dengan apakah benar nih, apa yang aku bilang. Maksudnya, ternyata ini loh, kita salah karena ini loh. Aku pengen ngomong ke situ nanti. Jadi, mungkin ada kawan-kawan yang pengen share, boleh, silahkan. Tadi, Reza udah lulus ya tadi? Iya, Reza kayaknya udah lulus tuh. Selama kuliah, saya pernah jadi ketua ini kan? Ketua impunan, oke, keren dulu. Udah berani masuk ke organisasi ya? Oh, belum. Belum, Nenek. Oh, belum. Oke, mesti ada apa namanya. Aku juga lebih suka ketika kalian belum selesai kuliah. Karena kebanyakan aku pribadi, kalau aku tahu ini dari dulu, aku bakalan prepare lebih matang, berasa. Ya. Masih ada harapan. Iya, harapan juga masih ada. Harapan tuh nggak mungkin. Tapi yang mungkin kita sedikit membuang waktu. Iya, sedikit lama. Nggak berarti ketika kalian udah salah langkah, kalian bakalan gagal terus kan? Nggak. Banyak kok yang berhasil juga kan? Tapi aku juga pengen share juga ke kalian nanti tentang trip kami ke salah satu kota besar di Sumatera, Medan. Kita berjumpa dengan dua arsitek besar nih, Pak Giki. Oke. Jadi, Ki salah satu karya mereka tuh kemarin, kayak Bumi Design. Itu yang buat Mall Sun Plaza. Hah? Serius? Aku baru nengok juga dari... Serius? Coba aja nih Instagram itunya. Oh ya? Oh, masa. Dari lama kali berarti ya? Iya. Jadi, maksudnya aku nggak tahu apa semuanya, tapi mungkin ada. Dan itu cukup besar. Oke, nanti kita bakalan sharing-sharing tentang itu. Waktu kita cukup banyak hari ini, karena kita udah upgrade ya. Kemarin 7 jam-7 jam, kita 2 jam. Dan materinya aku nggak banyak-banyak. Nanti kita banyak diskusi. Oke, sampai sini. Oke, aku pengen tanya lagi ke kawan-kawan. Kira-kira apa sih yang paling penting dari menjadi arsitek? Atau bagaimana kita mendapatkan klien itu? Apa yang paling penting sih? Boleh nggak di-share di komen? Mungkin tentang skill-nya, ilmu aplikasinya, mungkin tentang pengalamannya, mungkin tentang harus good looking mungkin, atau harus pakaiannya keren, gitu-gitu. Keren jawabannya. Lantap-lantap. Harus bisa jual diri orang dalam. Betul nih. Orang dalam, betul. Ini dia orang-orang yang betul nih. Branding. Tapi betul, aku nggak bercanda ya. Betul, betul. Iya, betul. Oke, lanjut-lanjut. Lanjut. Ada lagi nih? Ya, langsung. Ada lagi nggak? Yang sepakat sama orang dalam, angkat tangan mungkin. Atau setuju aja. Orang dalam setuju. Mind blowing. Mind blowing, ya. Koneksi, sama. Sama. Oke, lain. Ada lagi nggak? Orang lebih dalam aja mungkin. Dari orang tua mungkin. Beriklan di Google Ads, oke. Aku belum pernah coba. Aku pernah sih iklan di Google, tapi nggak yang masif. Nggak yang sampai jutaan per hari nggak. Oke, yang lain mungkin ada lagi. Ikut Saimbara, oke. Ikut Saimbara penting, betul. Ikut Saimbara. Ada lagi yang lain? Attitude, betul. Ya, benar, benar, benar. Nah, nanti ini kita bakalan bahas nih. Ada lagi nggak, kira-kira? Kepercayaan amanah pengalaman jatuh terbang teruji. Wah, ini jawabannya yang tadi udah betul semua, tapi ini next step-nya betul nih. Maksudnya ada kunci keyword yang aku pengen bahas, tapi dia udah bahas. Tentu dari skill sama cakap dalam komunikasi penampilan juga. Harus iklan juga misalnya jangan malu menampilkan gambar kalian di sosmed. Berlaku juga. Nah, Mbak Mawar nih tadi udah berpengalaman kan, udah dapat project juga nih. Tips dari beliau. Tentu dari skill sama cakap dalam komunikasi penampilan juga. Harus iklan juga. Misalnya jangan malu menampilkan gambar kalian di sosmed. Nah, itu juga pasukan nih dari Mbak Mawar. Oke, mungkin sampai situ aja kita akan bahas lebih lanjut ya. Oke, mengapa demikian? Oke, kita sambung lagi ceritanya tadi. Mengapa demikian? Sayangnya, kenapa arsitek itu nggak bisa langsung mendapatkan project atau langsung dipercaya orang? Sayangnya arsitek tidak hanya diukur dengan kapasitasnya. Jadi, bukan cuma tentang aplikasi, bukan tentang dia punya orang dalam yang banyak misalnya, tapi banyak hal yang kita biasa pikir lah. Good looking mungkin ya. Tapi ada satu hal penting lainnya yaitu kepercayaan. Nah, kita akan membahas dan mengulik lebih dalam apa maksud kepercayaan ini. Tadi ada yang jawab tadi tentang kepercayaan. Siapa tadi? Dari Muhammad Rino. Betul sih kalau saya. Nah, kunci sebenarnya. Tadi kita... Sopresnya dikasih kepercayaan. Sorry, sorry. Lanjut, lanjut. Baju. Gimana orang percaya kalau belum dikenal? Nah... Oke, oke. Lanjut, lanjut, Pak. Tadi ada yang tanya. Kita bakalan bahas itu nanti. Tapi aku akan bahas lebih ini lah. Aku akan menjabatkan sedikit. Tentang aplikasi, tentang good looking. Mungkin orang dalam tadi ya. Apalagi ya mungkin ya. Kurang lebih yang pengen banyak orang dalam lah. Orang dalam pun belum tentu percaya sama kita. Nah, sebenarnya kepercayaan itu kayak mana dituangkan ke bentuk apa yang usahanya lah. Usahanya apa sih untuk menumbuhkan kepercayaan itu? Nah, aku akan bahas sedikit tentang tentang kenapa hal ini terjadi tadi. Kenapa kepercayaan itu tidak didapatkan. Oke, gini. Aku akan membuat sedikit cerita. Anggap saja seorang kepala rumah tangga, dia pengen membuat rumah ini. Sebut saja namanya Anto. Jadi jangan, nih ya. Nama hanya Fikri Blaka. Dia sudah mengumpulkan uang selama 10 tahun untuk dapat membangun rumah impiannya. Sama keluarganya itu sudah sering ngobrol. Dia pengen ada taman. Ada kolam, gitu-gitu. Ada ruangan yang indah. Habis itu udah besar, nih. Bukan bisa lapang. Kira-kira tiba-tiba ada kawan atau ada kalian yang menawarkan, Pak, buat pakai jasa saya saja. Saya lulusan RASIT, loh. Skill saya patent, loh. Gini-gini, loh. Saya belum selalu melakukan kuliah saya dengan baik, loh. Tapi nyatanya orang nggak akan percaya dengan segitu mudahnya. Nyatanya angka 800 juta itu nggak kecil diberikan ke orang-orang yang belum dia percaya. Oke, sampai situ udah mengarah, ya, sedikit, ya. Udah masuk apa yang aku cerita, ya, maksudnya. Kenalan dulu, bener-bener. Nah, itu proses. Tapi ini balik lagi kenapa orang-orang yang udah selesai kuliah nggak dapat, nih, kan. Oke. Dari contoh ini bisa kita simpulkan kenapa RASIT itu sangat penting. Kepercayaan itu sangat penting. Dan mungkin dari mulanya, dari komunikasi tadi, membangun kenalan, ya, gitu. Nah, kesalahan arsitek muda, itu fokus pada sirkel yang sudah ada. Ketika kita udah ada ilmu, rasanya udah arsitek kali itu, gitu, kan. Kita sibuk mempromosikan, itu di sirkel-sirkel story kita, gitu. Kawan-kawan terdekat kita, yang sebenarnya mereka tuh bukan pasar potensial. Nah, ini balik lagi, kan. Tadi bukan cuma ngomongin tentang membangun kepercayaan, tapi kesalahannya juga, salah menargetkan orang, gitu. Tidak punya karya yang layak, nggak ada satu karya yang memang udah, maksudnya udah ada gambar kerjanya mungkin, gitu-gitu. Nah, gimana, Bang, kalau kita belum magang, belum apa-apa, selamacem, ya. Nah, ini sebenarnya pertanyaannya bisa kita jawab dengan mudah, kayak gitu. Kalian sebenarnya bisa tinggal bantu orang, atau ikut orang sebentar yang nggak perlu dibayar sama sekali. Nah, terkadang anak muda malu, atau agak gengsian nih, kalau nggak mau, nggak dibayar, gitu. Padahal dengan kayak gitu, kalian punya satu portfolio yang dapat mendatangkan proyek lainnya. Yang ketiga-tiga, tidak mengetahui siapa pasar potensialnya. Tadinya udah aku bilang, tidak mempersiapkan sejak kuliah, tidak mengetahui step-step menjadi arsitek yang mendapatkan kepercayaan. Yang keenam, itu ansos, antisosial. Yang ketujuh, itu kurang ilmu. Nah, siapakah target konsumen kita? Kalau kita ngomongin tentang membangun kepercayaan tadi, dan juga target konsumen kita udah betul nggak? Nah, target konsumen kita itu siapa sih? Yang paling dasar lah, kita bilang di setiap daerah mungkin sama, itu sudah berpenghasilan dan melebihi kebutuhannya. Kekira, kawan-kawan kita yang udah lulus kuliah itu, atau yang abang lighting kita, atau mungkin kita di organisasi sibuk dengan organisasi ini, kita merasai tuatan link kita, membantu kita dapat proyek. Kekira, udah nggak nih berpenghasilan dan melebihi kebutuhannya. Nah, ini penting, kawan-kawan. Jadi, kawan-kawan yang lalu fokus dengan cuma membangun kenalan, relasi orang dalam. Tapi kalian nggak tahu siapa pasar kita. Kalian nggak tahu membangun komunikasi seperti apa. Tadi kepercayaannya tadi ya. Aku nggak mendiktirkan tadi tentang kepercayaannya. Tapi kepercayaan itu bisa berbagai cara kita dapatkan. Nah, nanti aku akan share juga. Nah, biasanya berumur di 30 tahun ke atas. Yang selanjutnya itu memiliki pekerjaan tetap. Nah, target konsumen. Pertanyaannya adalah, apakah lingkungan kita sudah sesuai dengan target konsumen kita dan juga dipercaya? Yang kedua, ya, apakah kita sudah dapat dipercaya? Nah, itu balik ke kawan-kawan. Masing-masing punya jawaban beda-beda. Nah, bagaimana memaksimalkan pengalaman kuliah kita? Kita bagi waktu menjadi dua bagian. Kawan-kawan di sini sudah ada yang masih kuliah, sudah ada yang lulus ya. Aku akan sedikit menyarankan kalian untuk yang masih kuliah, tingkatkan kemampuan sosial. Ini penting. Teras itu muncul dari kemampuan kita beradaptasi, kemampuan kita bersosialisasi, kemampuan kita untuk bisa memberikan value kita ke orang lain. Dan orang lain menghargasi, mengapresiasi itu. Itu penting. Aku nggak ngomongin teknis sekali karena terlalu panjang, tapi nanti kita bisa ngobrolin pas ditanya-jawab. Yang kedua, perbanyak organisasi, terutama yang terkait arsitek. Nah, di sini kenapa? Kita bisa terbantu. Apa aja yang harus kita persiapkan di sini? Kita nggak biasa ngomong di tempat publik, kita nggak biasa presentasi, kita nggak biasa untuk menciptakan karya yang keren. Seperti mana kita punya kemampuan untuk dipercaya, karena kita nggak punya trust, kepercayaan diri kita yang mungkin belum terlalu bagus. Selanjutnya, bangun personal branding. Bangun personal branding ini penting. Jadi, proyek itu nggak selalu muncul, tapi ketika kalian membangun personal branding, ketika orang suatu saat muncul, dia akan cari kalian, karena mereka sudah mengingat kalian itu arsitek. Yang selanjutnya itu magang di tempat terbaik. Nah, ini penting. Dan aku seorang kan di biru. Jangan di konsultan, jangan di kontraktor di biru studio arsitek, yang orangnya itu udah punya gelar AR. Oke, habis itu persiapkan jenjang karir sejak dini. Aku akan bahas nanti jenjang karirnya. Sudah wisuda. Untung yang udah wisuda, apa yang bisa dimaksimalkan? Nah, sekarang nggak lagi cerita tentang pas kuliah. Sekarang gunain semua apa yang kalian punya selama kalian berproses, dari SD, SMP, SMA, kuliah, itu bangun personal branding kalian, berkuat kembali satu rahmi dari organisasi yang pernah dijalankan, supaya kembali orang-orang yang kira-kira dapat diajak berkolaborasi. Nah, kok berkualaborasi ini penting untuk membangun kepercayaan tadi. Kepercayaan itu, aku sedikit bahas, kepercayaan itu nggak muncul satu hari, dua hari. Bahkan ada kawan aku yang, itu dia membangun hubungan kepercayaan itu ya. Itu selama dua tahun. Jadi dia membantu terus, sebut saya lah Bapak. Yang dibantuin adalah seorang Bapak yang mungkin punya kapasitas. Dia memang sering berkegiatan sama beliau. Di luar keinginannya mungkin ingin menjadi asitek. Tapi ini bisa di suatu saat, itu akan membantu kalian keli. Ketika kalian punya kepercayaan yang betul-betul besar. Habis itu ikuti tahapan karya asitek yang benar. Nah, kenapa ini penting? Kedepan, kawan-kawan akan dihadapi dengan peraturan yang sangat banyak. Salah-satunya penandatangan IMB dari bangunan yang akan kita dirikan, itu harus ada STRA. Nah, mungkin di Aceh sendiri itu belum ketat, tapi di kota-kota besar itu udah mulai ketat. Dan akan menjadi masalah nanti. Jadi kawan-kawan nggak bisa lagi ngambil proyek di tempat lain, di luar provinsi itu nggak ada lagi, karena ada tes-tes sendiri. Itu informasi yang aku dapatkan dari salah satu senior asitek. Nah, cipta kan banyak kolaborasi. Hasilkan karya-karya masuk ke ikatan asitek IAI dan HDI. Nah, IAI dan HDI, kalian kan nggak tahu ya. Ikatan asitek Indonesia dan juga Himpunan di seinterior Indonesia. Oke, yang mau ke kamar mandi lanjut aja. Oke, ceri pengalaman dulu baru kerja atau kerja sekarang. Nah, ini mungkin jadi problem nih. Jadi ya sedikit lah cerita. Kita sedih-sedih sikit. Kalian nengok nih di media sosial. Kawan-kawan kalian sudah buat penghasilan. Kawan-kawan kalian sudah bisa membanggakan orang tuanya. Memberikan apapun gitu-gitu kan. Sudah bisa membeli barang-barang yang fancy gitu. Tapi kalian belum nih. Kalian sibuk dengan kuliah. Nah, selesai kuliah kalian pengen mendapatkan uang yang banyak nih. Tapi nyatanya ya gitulah. Oke, jawabannya sangat tergantung ke kita masing-masing. Pada akhirnya menjadi asitek butuh waktu. Pendidikan S1 itu 4-5 tahun. Ada beberapa universitas bahkan memang minimalnya itu 5 tahun selesai. PPR itu 1 tahun. Tahu PPR ya? Profesi kayak sekolah profesi. Apakah arsitektur 1 tahun. Habis itu magang itu 2 tahun. Maksimal ya. Tapi aku dapat di studio naasi. Dan aku juga konfirmasi itu 2 tahun. Jangka waktunya. Tapi ini kok di blamaks aku juga nggak tahu. Tapi aku ngambil satu referensi dari studio naasi. Yang selanjutnya itu ada ujian asitek. Jadi kita nih prosesnya nggak bentar ya kawan-kawan. Jadi memang betul-betul kayak sekarang tuh asitek tuh udah betul-betul ketat gitu. Udah kayak dokter lah. Dokter tuh kan sampai umurnya berapa baru bisa jadi dokter kan. Kita kayak gitu juga. Nah sayangnya nggak semua kita punya background. Atau punya privilege yang kita bisa belajar dulu. Kayak gitu. Nggak buang-buang waktu. Dan selesai dari kelas apa yang namanya profesi kita. Kita belum kerja. Terkadang kan tuntutan hidup tuh beda-beda setiap orang. Nah. Jadi apa pilihanmu? Oke. Jadi apa pilihanmu? Mungkin ini biar meresap dulu. Kenapa tidak keduanya? Ini jawaban yang aku pribadi menurutku ini yang terbaik. Tapi nggak semua orang bisa mendapatkan kesempatan yang sama. Itu yang kita usahakan. Oke. Ini asetik kami Indonesia Banki dengan seribu asetik untuk Indonesia. Asetik untuk Indonesia. Oke. Materiaku udah selesai. Kita bakalan banyak diskusi. Banyak ngobrol. Kawan-kawan yang mau buka kamera, mau ngobrol langsung. Buka. Apa namanya? Miknya. Langsung ngobrol. Kita bisa ngobrol lebih banyak tentang topik yang kita bahas tadi. Mungkin bisa bertanya juga di kolom komentar. Kita bakalan banyak ngobrol di situ. Karena waktunya selalu habis di sini. Ketika kita bertanya. Jadi banyak kawan yang pengen nanya. Tapi waktunya udah habis. Sekarang sesi di webinar kali ini kita perpendek materi. Tapi kalian udah nangkaplah maksud aku apa. Kepercayaan dan juga kepemahaman kalian tentang siapa target pasar kalian. Itu keywordnya sih. Kepercayaan. Bukan cuma kepercayaan. Tapi juga benar langkahnya. Dan benar siapa yang kalian percaya. Yang mempercayai kalian. Oke ya. Oke. Mungkin ada yang pengen bertanya dulu. Ada yang mau buka kamera. Silahkan. Udah kayak kira yang aku cerita. Mungkin nggak Rify. Dari yang tadi dijawab-jawab kan. Itu kayaknya bisa tuh ditambah lagi. Misalnya kayak yang ikut sayembara nih. Nah ikut sayembara tuh apakah bisa menambah kepercayaan? Meningkatkan kepercayaan. Nah ini kawan-kawan yang salah satu penting nih. Itu dibahas. Kenapa? Karena kadang-kadang kawan-kawan mungkin ada yang bilang sayembara tuh penting. Gini-gini-gini. Sala macem. Kau menurutku itu memang penting kali ya. Penting banget kalau kita punya sayembara gitu. Problemnya di lapangan. Nggak semua orang itu punya budget yang cukup. Kenapa ngomongnya ke sayembara kayak gini. Kita ngomong kita pengen buat rumah yang bagus. Di idealisme kita di arsitek kan banyak diajarkan kalau kita tuh bakal desain yang gini, yang gitu, yang gini gitu. Sedangkan ketika kita balik ke masyarakat. Masyarakat tuh nggak semuanya punya kapasitas seperti itu. Ya kan? Punya rumah yang mungkin rumahnya itu lantah-lantah. Bahkan mungkin banyak kesalahan di bangunan ya dia pengen renovasi. Nah, hal-hal kayak gitu nggak kita dapatkan kompleks di sayembara. Sayembara itu mereka memberikan terms, yaitu memberikan syarat-syarat. Tapi nggak sekompleks di lapangan. Di lapangan itu kalian, pertama kalian harus mendapatkan kepercayaan dulu. Yang kedua, tantangannya tuh berbeda dengan sayembara. Aku mungkin ada sayembara yang betul kompleks ya. Tapi nggak sekompleks di real life. Jadi aku menyarankan, kalau memang ada proyek, utamakan proyek. Tapi kalau memang lagi nggak ada proyek, gunakan sayembara itu sebagai media promosi kalian untuk membangun percayaan. Salah satunya dengan mengulang-ulang kalian itu memiliki proyek, habis itu sambung lagi dengan karya sayembara, orang bakal nengok kalian sebagai arsitek kayak gitu. Itu membangun personal branding lah. Oke, kalau kita kasih desain gratis ke pemuka-pemuka agama atau mereka buat rumah ibadah dan sambil kita pemasin dalam sosmed, kita bisa nggak ya? Boleh, boleh. Aku nggak. Menurut aku ya, tapi jangan digratisin. Nah, kalau menurut aku kalian bagus, terus itu untuk kalian ke dulu sama salah satu orang. Itu nggak usah sampai bertahun-tahun, berbulan-bulan. Tapi kalian bisa untuk ikut aja satu proyek kayak gitu sampai selesai. Nah, gunakan semua pengalaman di situ. Ketika nanti ada kalian membangun promosi kayak gitu, ya mudahin aja dulu kalau ada orang pengen dapat lah proyek-proyek kayak gitu kan. Tapi dia nggak mau mahal-mahal, murah aja, kasih aja dulu. Kasih kesempatan, murah aja dulu. Jangan digratisin, digratisin. Kalian bakalan dihargai. Nah, itu pengalaman kesan arsitek. Aku mungkin, kebanyakan arsitek ketika dia kasih murah, terlalu murah, atau gratis, dia nggak dihargai sama si konsumennya. Jadinya, udah, desainnya nggak tinggal diopen, gitu-gitu. Nah, kemarin kita udah bahas tentang presentasi ya. Kenapa penting di presentasi. Nggak cuma tentang kita dapat proyek, tapi kita juga membuat orang itu paham dengan karya kita. Jadi, karya kita ini nggak disembronoin sama orang. Nah, itu penting. Jadi, tipsnya ke kalian, murahin aja proyek-proyek kalian, tapi bilang, Bu, kami akan meng-all-outkan ilmu kami. Boleh nggak? Kami akan menggunakan ilmu kami keseluruhan, tapi Bu, jangan banyak komen ya, misalnya. Tapi jangan sampai kalian nggak tahu ilmunya, kalian kasih kayak itu. Tapi, kurang lebih, kalian udah tahu dulu, udah yakin, ilmunya kurang lebih dasarnya, udah paham, baru kalian ngomong kayak gitu. Kami pengen proyek nih, kami bagusin nih, sebagus mungkin. Kami, portfolio kami juga. Tapi, Bu, misalnya, jangan banyak, terlalu komen ya. Kalau nggak penting-penting kali, kita jangan komenin ya, gitu-gitu. Itu salah satu tips. Jadi, sambil promosin boleh. Jadi, boleh itu bagus. Bagus untuk branding kamu juga. Orang juga bisa melihat karyanya nanti ketika dibangun. Produk yang dibangun itu akan menjadi publikasi gratis di kita. Oke. Halo, Kak. Apakah boleh dijelaskan bagaimana cara membuat kontrak kerjasama penawaran desain sebelum deal dengan klien? Nah, ini juga salah satu yang aku pernah salah nih. Aku dulu pernah ngedesain fase kantor, salah satu radio yang cukup besar di Bandar Aceh. Nah, dan aku menawarkan penawaran. Dah melakukan tahapannya mungkin agak berantakan waktu itu. Aku kasih langsung penawaran nih, kan. Problemnya, penawaran ini dari si, apa namanya, keadaan masyarakat itu beda-beda. Ada orang yang dikasih penawaran, dia bakalan biasa aja. Ada orang yang dikasih penawaran, bakalan ngehindar sensitif, gitu-gitu. Nah, itu tergantung kultur dari daerah masing-masing. Kalian harus nengok. Kok kami sendiri, di bawah 10 juta, kami nggak pakai penawaran. Kita cukup di-termin ya. DP, termin 1, termin 2, termin pembayaran, terminnya 3 kali, gitu-gitu. Itu yang membuat aman. Kalau untuk penawaran, di awal kita ngomong langsung aja, nggak usah yang harus resmi. Yang penting ada bukti pembayaran, jelas lah semua-semuanya. Nah, jadi, kalau menurut aku juga, jangan sampai penawaran yang kalian lakuin itu kalian belum pernah mengakui proyeknya. Jadi, orang akan menghargai kalian ketika kalian punya portfolio, kayak itu. Kalian ngomong penawaran sama macam, harganya 10 juta, 20 juta, gitu. Tapi kalian nggak ada portfolio untuk karya yang setipe ataupun ya mendukung lah proyek kalian, bakalan nggak di, inilah, bakalan nggak dihargai lagi. Gitu. Oke. Aku akan scroll lagi ke atas tadi, gimana orang percaya kalau belum dikenal. Nah, ini menarik nih. Gimana orang percaya kalau belum dikenal. Tadi aku, jadi gini, tadi aku ada yang bahas juga tentang Google Ads, gitu-gitu. Percaya yang nggak percaya, nggak ada kalian publis, kalian iklan, kalian apa-apa macam, itu nggak membuat orang langsung percaya sama kalian. Bahkan, aku bisa bilang selama aku, ini ya, berpengalaman aku, bahkan itu hampir nggak ada guna, gitu. Yang datang proyek itu ketika ada orang-orang yang mungkin kalian nggak sadar kalian pernah terlibat, berkolaborasi, bisa jumpa, ngobrol, kayak gitu. Mereka berkesan, orang-orang kayak gitu yang punya kepercayaan sama kalian. Yang berani ngeluarin duitnya seratus-ratusan juta untuk kalian desain, kayak gitu. Nah, jadi, jangan fokus dengan sifatnya media sosial. Kuatkan dari segi offline-nya. Jumpa orang, ketemu orang, kolaborasi, perkegiatan, bergabung ke organisasi. Itu seratus persen bergabung. Maksudnya, dari pengalaman abang-abang lighting kami juga, itu dari kantor, apa, apa namanya, kayak, ikatan-ikatan, komunitas, gitu-gitu. Di situ lebih bergabung dibandingkan kalian fokus dengan ikatan-ikatan, gitu-gitu. Itu nggak percaya. Jangan bawa-bawa di situ. Oke, background saya, kelistrikan. Oh, jadi saya tidak hanya mengenalkan terakhir kebangunan saja, melainkan internet ekstra kelistrikan. Oke, saya si nyusis tanpa saya bekerja. Oke. Pertanyaannya apa ya? Aku nggak nangkap ini. Kalau saya kesehatan bang, jadi saya tidak mengenalkan terakhir. Mungkin cuma curhat ya. Atau gimana? Oke. Suhendra Suhendarsono. Kak, izin bertanya. Oke, nanti kalau jamnya udah ini, kabarinan gue. Oke. Oke. bertanya, maksud untuk SRA 2 tahun pengalaman itu apakah harus cukup 24 bulan pengalaman kerja atau 2 tahun saja pengalaman? Setahun cuma 6 bulan pengalaman didapat. Terima kasih. Oke, jadi aku juga lagi proses kesana ya. Aku belum sudah mendapatkan SRA, belum. Aku lagi proses untuk mendapat magang dulu di beberapa tempat. Nah, jadi kawan-kawan sambil jalanin bisnis, sini ya tentunya. Oke, aku sedikit membahas itu. Karir kita ini kan, kalau kita buka studio mungkin kayak siapa tadi? Razia. Kita buka studio dari, aku buka studio itu dari semester 6. Dari situ aku mulai dari pasang rak dinding, pasang rak dinding, sampai dipercaya di interior, sampai dipercaya di arsitek. Prosesnya cukup melalahkan. itu gak cukup. Nah, ketika kita nanti di lapangan, bakalan ada tentangan, orang gak akan percaya kita kalau belum melakuin. Tadi kayak gue bilang, gedung lah kita bilang, harganya emang. Yakin gak dikasih sama orang yang gak pernah berpengalaman membuat itu? Gak mungkin kan? Salah satunya apa? Kita harus bisa membuktikan kalau kita itu udah berpengalaman di situ, salah satunya magang. Jadi memang mungkin kalau level rumah orang mesti bisa tanpa proses magang, tanpa mungkin dari selesai kuliah aja itu udah cukup. Tapi kalau kita mau pengen ke jenjang lebih tinggi lagi, kita butuh dengan jenjang karir. Jenjang karir sama juga dengan pengalaman tadi. Sorry ya. Pelan-pelan aja, Bang. Pelan-pelan, Bang. Minumnya rangat, Bang. Nanti dua pulang lagi. Aja ngomong, Bang. Oke. Jadi Bang Riva ini sakit deh kemarin demam deh. Kita maklumin aja kawan-kawan. Kita tunggu sebentar. Oke. Ini mungkin ada satu pertanyaan, Kak. Legalitas studionya apa ya startnya? Apakah CV atau PT Perorongan? Kalau desain studio sendiri, kita CV. Oke. Nanti mungkin penjelasannya lebih lanjut oleh Kak Riva ya. Ini kita tunggu sebentar Kak Riva-nya. Atau ada yang ingin bertanya, silakan tanya aja terus di kolom chat sambil menunggu. Kita kumpul pertanyaan, jadi sekali jawab bisa sekaligus. bagaimana, Kak Riva-nya? Sudah? Oh ya. Tadi memang nggak berhenti. Oke. Pak pelan-pan aja, Bang Riva-nya. Oke. Santai-santai. Oke. Oke, thanks, kawan-kawan. Teman tuh. Berapa tadi? Sampai mana? Yang yang STRA tadi ya? Ya, STRA. Jadi, kayak gitu. Tadi, kita butuh jenjang-jenjang karir tadi. Salah satunya kayak magam. Kalau profesi lain itu bisa learning by doing ya. Kayak public speaking. Dia bisa terus-terus upgrade diri dengan learning by doing. Nah, kalau kita, itu ada jenjang. Dimana trust ini terbentuk salah satu dengan pengalaman kita. Jadi gitu. Jadi butuh butuh yang gitu-gitu ya. Harus cukup. Ya, kayaknya secara syarat administrasi harus cukup sih. karena memang itu dicek dari track record kita dari hasil-hasil karya nanti. Di situ ada list-nya. Reza Reza, Kak, legalitas studionya apa yang stand up? Apa ya start-nya? Apakah CV atau PT? Aku pribadi start-nya nggak ada pakai badan hukum awalnya. Awalnya. Aku akan lambatin sikit ngomong. kalau parah nih. Parah ya? Minum obat batuk dulu, Bang. Minum obat batuk pula ya. Oke. Sekarang kami itu udah CV ini. Nah, fungsi CV dan PT ini selama kita nggak punya menerima uang ya untuk investor atau pendanaan kalau kita meskipus CV ini akan membantu pertama dari segi kepercayaan orang juga. Dan juga kita bisa terlibat di proyek-proyek yang lebih besar. Tergantung kawan-kawan sih. Kalau mereka punya link itu bisa pakai bisa pakai badan hukum untuk mengakukan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar. Nah, itu tergantung daerah masing-masing karena sekarang kan dari segi hukum undang-undang arsitek kan udah ada. terkadang memang agak susah kita-kita yang belum punya STRA itu bisa proyek langsung yang tanpa besar. Dan jadinya CV ini nggak berfungsi. Nah, jadi nggak wajib kalau aku pribadi ya. Jadi, itu tergantung daerah kalian masing-masing. Itu kalian sendiri yang bisa jawab. Kalau mau lanjut S2, ada tips nggak, Bang? aku menyarankan, aku pengen kembali S2, tapi semenjak aku udah berjumpa dengan orang-orang yang sudah bergelar AR, itu katanya lebih bagus setelah mengambil profesi. Uangnya itu diutamakan di profesi dulu karena ke depan secara perundang-undangan kita akan membutuhkan STRA dan juga nanti kita nggak bisa pindah-pindah tempat lagi proyek kita itu di provinsi kita. untuk akses profesi lain akan lebih susah. Jadi, penting kalau kita mau ke depan kita siap bersaing dari skill kita bisa bersaing juga karena ada pengalaman. Yang selanjutnya kita udah memang secara administrasi udah diakui dan lebih mudah. Air Coto. Bukannya untuk mendesain harusnya yang ada STRA. Nah, benar. jadi sebenarnya kalau IMB di beberapa tempat itu udah harus ada STRA. Jadi, memang tanda tangan izin membangun IMB izin bangun-bangunan itu udah harus ada tanda tangan arsitek yang udah STRA. Nah, memang sekarang kan hanya orang yang dia bisa kerjasama dengan arsitek lain. Cuman, pertanyaannya berapa banyak orang yang mau membayar kalian sebagai arsitek tapi untuk IMB orang harus bayar lagi. Dia kan bayar dua kali lipat kan. Kalau ada arsitek yang budgetnya itu udah pas, habis itu ada STRA, kan pasti akan kalah. Makanya penting. Nah, di provinsi kami, di Aceh, itu belum terlalu ketat. Makanya kami juga lagi mempersiapkan ke situ. Nah, aku juga infoin, kalau kami ini berjalan tiga tahun itu dari kuliah ya. Jadi, aku juga fast graduate di tujuh bulan. Aku udah tujuh bulan lulus dari kampus dan itulah. Alhamdulillah bisa ada kesempatan untuk mendapatkan proyek. Ada yang ingin bertanya lagi nggak? kira-kira. Oke, batu-batu boleh kan. Iya. Minta minum obat, Bang Refai? Minum obat. Makin rame nih. Ini kan aku batu nih. Tiba-tiba. Tadi berhal aman ya? Iya, tadi kayak ini. Besok kayak serah kayak gitu. Mungkin memang nggak minum, Bang. Belum sehat kali. Belum sehat kali, Pak. Iya. Belum pas, Lian. Bang, Iya, ada pertanyaan tuh, kan? Bang, kalau udah selesai satu dan ingin lanjut PPR, apakah langsung punya STRA kalau udah selesai PPR? Di syaratnya nanti karena dujian arsitek tuh. Syaratnya itu PPR satu tahun sama magang dua tahun. Jadi usahakan PPR tuh double. Jangan fokus sama PPR doang, tapi juga ada magangnya. Usahakan jadi kemarin di USU, di salah satu universitas di USU Matra, USU namanya, kami tanya itu Senin sampai Kamis ya, kalau nggak salah ya. Ada dengar nggak, Goh? Iya, ini kan, sekolahnya. Teorinya, eh, ada dua hari teori, ada juga nanti pengalaman praktek di PPR tuh, dan nanti ada dua hari sehingga aku dalam seminggu, tiga hari, tiga hari itu kosong. Jadi kalian bisa kesempatan untuk magang. Nah, itu juga perjanjian kalian dengan si RCT kan, sama yang punya studio. Nah, itu nanti pandai-pandai kalian bernegosiasi juga. Dan nanti kan waktu di kuliah, nggak full ya, setahu aku juga. Sehingga aku juga kemarin pas tanya, ada yang jadwalnya itu sampai sore ya, kalau nggak salah, pokoknya itu masing-masing kampus. dari paginya bisa kosong, jadi itu tergantung dari keadaannya. Jadi usahakan maksimalin, memang capek, apalagi kalian bisa di duit, kayak gitu. Oke, ini Bang Muhammad Ridnu, ini ada saran nih, bagaimana untuk mendapatkan kepercayaan dari orang dalam. Boleh nggak share? Boleh nih, di-share nih. Boleh, di-share langsung di sini, kita bagi apa namanya, cerita. Bukan bisa dapat pelajaran dari semua kita ya, bisa share kayak gitu. Kalau mau buka ini nanti kita nanti kita ngobrolin, share, Ya, silahkan aja. Apa? Ya, silahkan aja. Silahkan nih. Boleh, silahkan. Mana Bang Rino? Bang Rino, kalau mau di-share, boleh? Bercanda-bercanda nih. Ini orang dalamnya ngerti nih kayaknya nih. Iya, iya, iya. Magang 2 tahun di satu studio atau bisa di beberapa studio? Aku kemarin baru pengalaman di satu studio. Itu, kalau banyak studio, kayaknya bakalan meletihkan kalian karena syaratnya itu cuma jamnya kan. Rentang, apa namanya, lamanya kalian di Magang itu. Nggak perlu sampai dua-dua studio. Nggak dihitung jadi dua juga sih. Paham aku ya? Nggak dikali 4-2, kayaknya ketika kalian dua studio. Kalau ngaku juga bagus, kalian bisa fokus belajar di satu studio. Oke, ada lagi nggak yang mau ngobrol? tapi kalau mau double-dua, ya terserah balik masing-masing ya. Iya. Mau nama-nama ilmu ya kan? Mungkin pengen belajar tentang ilmu apa ya, kalau desain kan mungkin ada yang lebih kuat dari segi bentuk, ada yang kuat dari segi fungsional. Kalian bisa mungkin belajar di dua tempat. ada file-nya nih dari Bang Rino. Ada di laptop next time. Boleh nih, di grup kan Bang Rino masuk ke grup nih. Boleh nanti di next bisa kolaborasi kan. Iya, betul sekali. Gitu. Oke, jadi kalau aku ngomongin pengalaman aku di kuliah, aku terlibat banyak organisasi sosial pertama dan awalnya aku juga nggak ngerti konsep-konsep kayak gini. jadi aku banyak ikut kegiatan kampus juga sempat dihimpunan jadi ketua di BPR kalau kalian kan tahu itu ada ikatan arsitek yang levelnya provinsi itu aku juga termasuk berpartisipasi aktif di situ. Nah, tapi karena kita nggak pernah diajarkan tentang hal-hal kayak gini dari awal, ya kami berpikir kalau yaudah arsitek itu bakalan ngedesain doang gitu, nggak perlu yang aneh-aneh. Ternyata kan bangun kepercayaan itu banyak kali turunannya. penting untuk kita bisa berkolaborasi dengan orang-orang yang potensial salah satunya mungkin apa ya, kayak ikatan-ikatan yang di dalamnya terdapat orang-orang yang udah cukup kuat finansialnya. ikatan yang mungkin kayak apa ya, kami sekarang berpartisipasi aktif juga di sesuatu pengembangan wisata. Jadi kami salah satu arsiteknya yang bisa membantu mengembangkan salah satu desa, itu desa Lubuk Sukun, kalau-kalau-kalau. Kita menggerakkan yang namanya arsitek desa di sana. Dan juga kami juga menyarankan untuk peningkatan pariwisata, dan juga kami berpartisipasi aktif untuk mengakukan kegiatan gerakan sadaran untuk tuna rungu, tuli. Jadi kita coba kawan-kawan itu bisa sadar tentang fungsi arsitek dan juga isu tentang disabilitas. Itu kawan-kawan. Oke, gimana saya kira ini? Ada yang ingin bertanya lagi enggak saya kira? bagaimana memaksimalkan potensi kuliah kita untuk bisa mendukung profesi kita setelah kita kuliah? Ada yang ingin ngomongi lagi? Pokoknya ini kawan-kawan yang tadi angkat tangan yang belum selesai kuliah udah tahu kan mengapain abis ini? Boleh enggak ngobrol? Komen. Jadi teman-teman yang lagi kuliah ini pernah ikut organisasi apa saja? Seharusnya ikut organisasi apa sih yang mendukung? Yang mendukung, menciptakan kolaborasi disitu bentuk kepercayaan kolaborasi ini penting nih bentuk kolaborasi itu kekuatan yang paling kuat untuk meningkatkan kepercayaan orang selanjutnya kepercayaan itu orang-orang yang memberikan kepercayaan itu orang-orang yang memang potensial mungkin di level orang-orang pembangunan pembangunan mungkin kayak ya itu di gampung wisata gitu-gitu Nah, jangan lupa ya ada absen di chat segera diisi absennya jangan lupa kita yang enggak isi absen kita enggak mohon maaf kita enggak memberikan sertifikat jadi memang kita pengen orang-orang yang udah ikut disini tuh bisa belajar dari apa yang kita share dari pengalaman-pengalaman kita dan ini bisa jadi manfaat lah gitu oke ada lagi kira-kira yang pengen bertanya arsitek rasa klistik kan kebalik enggak kakak yang listrik maksudnya listrik rasa arsitek listrik rasa arsitek kalau kami belajar listrik baru nanti ini arsitek rasa listrik oh satu Kak Rifai yang mau tanya kan kemarin tuh ada yang ada yang gini yang dia enggak terima proyek tapi dia buat-buat desain sendiri nah itu posting di sosmed dia tapi itu bukan proyeknya masih kayak ya cuma desain doang lah supaya akan-akan itu ada proyek gitu itu gimana kira-kira itu mendukung sih tapi balik lagi kalau kepercayaan orang belum sampai di level 2 itu kayak enggak ada guna mau kalian mau kalian posting mau kalian buat karya kalian sekeren mungkin ya kalau orang-orang yang di lingkungan kalian itu atau orang-orang yang tahu kalian itu belum percaya sama kalian itu enggak akan berfungsi gitu proyek gaib ya betul proyek gaib proyek gaib proyek gaib kalau bisa juga nanti ketika kalian di lapangan atau apa di di story-in sih mungkin kayak sekarang di media sosial sekarang kan kayak tiktok sama macam ada share informasi itu penting lagi ketika kalian bisa membangun apa ya kayak mengedukasi orang orang akan bisa menciptakan branding kalian itu udah orang yang cukup paham ya gitu nah itu juga bagus sih jadi bentuknya kolaborasi bentuknya juga mengedukasi itu bisa juga meningkatkan percayaan orang dengan cepat dan juga jangan penting lagi kita ngomongin tentang arsitek tadi ya gak menutup kemungkinan semua orang yang punya kemampuan arsitek itu bisa jadi arsitek kayak gitu maksud aku ya kalau memang mungkin ada yang SMA itu bisa nanti di jenjangnya satunya bisa diambil di arsitek kayak gitu tapi penting sekali karena arsitek ini sekarang di banyak orang melupakan prinsip dasarnya kayak hal-hal penting di arsitek jadi ketika kalian membangun mendesain tapi kalian melupakan hal-hal kayak gitu sebenarnya arsitek itu apa sih itu mengakomodasikan kebutuhan orang lain bukan mendesain yang bagus lupakan mendesain yang bagus tapi mengakomodasikan kebutuhan orang pertama kali disitu ada dari ke segi apa ya dari segi mungkin aktivitasnya diwadahin kayak mana aktivitasnya bisa makimal disitu juga ada nilai kenyamanan disitu ada nilai kesehatannya gitu-gitu itu lebih utama dibandingkan desain yang bagus nah kalau kalian lupa dengan hal itu ya makanya bahwa profesi kita ini gak berkembang cepat karena masyarakat menilai kita tuh mahal kenapa nilainya gak dirasa gak layak kayak gitu nah itu cara penting dari aku mungkin kurang lebih sampai itu aja hari ini ya Bang Giki ya ini udah sampai mana udah jam berapa absennya masih 20 orang nih ya silahkan isi absen teman-teman jangan lupa jangan lupa isi absen nanti kita juga ada foto ya Bang Giki jangan lupa sisi foto bersama ya sisi foto bersama jadi nanti kawan-kawan juga kita nengok juga nih dari fotonya di absen mungkin orangnya masuk habis itu keluar lagi kalau dipotol baru betul betul lah jadi jangan keluar masuk keluar masuk kan ya terius dah jadi asik sebenarnya asik keren kami baru dari tour yang panjang jadi asik juga penting untuk melihat melihat arsitektur yang bagus ya arsitektur itu kan bangunan arsitektur orangnya penting untuk melihat bahwa kedalaman arsitektur bukan sekedar indah betul-betul deep arsitektur maknanya itu luas susah ngomong ya dia yang mudah itu dirasakan oke itu aja mungkin yang bisa kami share hari ini kawan-kawan nanti bisa ngobrol lebih lanjut kita bisa ngobrol di kita akan ada komunitas ada ya grup WA tanya-tanya tentang arsitektur bukan grup WA kebetulan kita ada komunitas telegram oke itu design academy disitu kita juga akan posting-posting konten tentang aplikasi juga tentang apa namanya informasi tentang karir karir kita jadi kawan-kawan bisa banyak ngobrol disini yaitu di t.me guys me ring design academy id ya aku ketika design academy id nanti kita akan share juga linknya ini ke grup ya nanti bisa gabung aja kita bisa banyak ngobrol nih jadi bukan cuman ngomongin tentang ini aja kemarin kan ngomongin presentasi ngomongin tentang aplikasi kita ngomongin tentang metaverse kemarin kita ngomongin tentang nfp jadi kita nanti juga butuh orang-orang yang pengen ngobrol maksudnya yang memancing ngobrolan juga jadi kalau banyak pertanyaan itu bisa ngobrol disini jadi kita kirim juga ke grup jangan lupa juga follow IG kami design academy ini instagram pelatihan kami tapi instagram kami yang utamanya yang warna biru ujung itu design studio jangan lupa follow juga kayaknya harus kita taruh itu studio kami nanti kalian bisa nengok juga apa namanya track record kami disitu kami memposting semua kegiatan kami tujuannya untuk branding jadi kalau untuk project kebanyakan gak dari instagram jadi nanti jangan ada yang bertanya kenapa nih bilangnya media sosial itu kurang berfaedah tapi kenapa instagramnya bagus atau selalu update yaitu untuk tujuannya mengedukasi tadi membangun kepercayaan dan juga mengciptakan kolaborasi baru kalau orang tahu informasi kita jadi arahnya kesedih oke itu aja mungkin dari kami oke ini sudah berakhir materinya karifah oke udah kebetulan gak ada yang mau bertanya lagi ya gak udah habis juga yang bertanya oke berarti kita sudah selesai tutup aja nih presentasinya karifah oke jangan lupa nanti kawan-kawan isi masukan jadi kita bisa tahu kemarin kegiatan kita sering terlalu pendek waktunya jadi kegiatannya gak maksimal jadi kalau nanti bertanya kami gak sempat jawab hari ini kayaknya waktu itu terlalu banyak materinya terlalu pendek jadinya terlalu panjang juga jadi mungkin kita akan sesuaikan lagi mungkin nanti gak malam hari ya ya mungkin malam hari juga mungkin kawan-kawan banyak tertarik mungkin kecapean jadi intinya stay connect nanti kita bisa ngobrol di grup di komunitas tadi kita bisa banyak ngobrol aku bukan yang udah hebat aku belum gelar AR tapi aku lagi proses tapi disini kita juga aku bisa membantu kita karena kita sama-sama posisinya kita posisinya mesti proses untuk menjadi AR untuk menjadi artitek dan kawan-kawan nanti kita bisa sharing dan jangan lupa juga selalu terus berhubungan dengan ikatan artitek Indonesia di masing-masing daya baik di masing-masing daya kalian jaga hubungan disitu karena itu bakalan menaungi kalian sebagai profesinya nanti oke terima kasih kepada kalifa yang sudah memberikan materi luar biasa hari ini mungkin kita akan akhiri acara kita hari ini sebelum diakhiri kita foto dulu sama-sama teman-teman disini mohon dinyalakan kameranya biar kita jadikan dokumentasi maaf yang bisa buka kamera buka nanti kita posting di social media kita oke kita tunggu satu menit dan jangan lupa yang belum absen absen terus sekalian nunggu oke oke lanjut ada lagi ini yang buka kamera ya kita botol ya satu dua tiga satu dua tiga cheese satu dua tiga oke ya terima kasih kepada Kak Arifah ini yang sudah memberikan materi luar biasa dan teman-teman yang telah berhadir kita tutup ya acara kita pada hari ini terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Assalamualaikum kita putar video 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 Assalamualaikum 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 Assalamualaikum